Berdasarkan data dari Humas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember, total jumlah donasi atau perolehan darah terhitung tanggal 1-31 Juli 2019 adalah sebanyak 4.102 kantong darah. Sedangkan data darah yang dikeluarkan selama bulan Juli 2019 tercatat sebanyak 3.825 kantong darah, sehingga sisa darah bulan Juli adalah sebanyak 277 kantong darah. Donasi darah di bulan Juli lalu meningkat signifikan dibandingkan bulan Juni 2019 yang hanya memperoleh sebanyak 2.051 kantong, sedangkan produksi darah sebanyak 3.126 kantong. Peningkatan donasi di bulan Juli dipengaruhi oleh mementung peringatan Hari Donor Darah Sedunia dan event perusahaan swasta yang berhasil menjaring 583 relawan donor darah. Serta Hari Ulang Tahun Bank Indonesia yang ke-66 berhasil menjaring 313 relawan donor darah. Sementara di bulan Agustus ini PMI terus berupaya untuk memenuhi target tersebut dengan mengadakan kegiatan donor darah di sejumlah titik bersama sejumlah pihak. Kegiatan donor darah dan semua intansi yang ada di Kecamatan Genceng masyarakat Genceng. Dan ini kebetulan kerja tambahan tiga dari TNK. Alhamdulillah jembrannya besar. Alhamdulillah, jadi di Genceng setiap donor darah. Kemarin 100 kotak, eh 100 bungkus, ya 100 kantong, 100 kantong darah. Dan ini mudah-mudahan lebih dari itu. Baru pertama kali. Apa alasannya kalau ikut donor darah? Untuk berbagi pendonorkan darah kepada orang yang membutuhkan. Ya saya belum tahu, belum karena pernah pendonor darah. Tapi saya sudah berkali-kali disuntik dan menurut saya itu hal yang tidak biasa. Secara nasional itu ada 88 kota dan kabupaten. Dengan target 850 ribu pendonor seluruh Indonesia. Untuk Jawa Timur itu ada 11 kota dan kabupaten. Di Jawa Timur salah satunya adalah Jember. Untuk di Jember, target kita. Salah satunya di Genceng adalah 100 para pendonor. Target di Jember adalah 750 kantong. Jadi kalau Genceng ini memang satu-satunya di Jember yang memang selalu memenuhi target. Pada hari ini target di Genceng adalah 100 orang. Nah dari 100 orang ini mungkin di sini itu bisa lebih ya. Karena kita hanya bawa kantong 100 kantong. Sedangkan saran dari Pak Fikcam beberapa hari yang lalu. Dari Genceng, Bambang Sujarto, Jember 1 TV, melaporkan. Dari Genceng. Terima kasih.